Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Rahasan Video Tempe crispy ekonomis, cek ada yang suka gak nih? Ekonomis karena bisa dibuat dari 3 bahan utama Yaitu tepung, kaldu bubuk, dan tempe Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah yang ini beneran enak banget dan kriuknya itu parah banget gila Oke yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan 10 tempe yang dibungkus daun seperti ini Untuk ukurannya sesuai selera Bisa menggunakan tempe yang agak besar dengan harga 600 rupiah perbungkus seperti ini Atau bisa juga menggunakan tempe yang agak kecil dengan harga 500 perak perbungkus seperti ini Kupas tempe Nah ini dia guys Satu bungkus tempe dengan harga 600 perak itu ternyata isinya ada 2 ya Jadi emang benar-benar murah meriah Setelah dikupas agar nantinya itu bumbunya bisa lebih meresap Dan juga hasil tempenya itu bisa lebih keriting maksimal Saya termukaan tempe dengan cara digaris menggunakan pisau seperti ini Lakukan sisanya hingga habis Oke sisihkan Well guys Selanjutnya siapkan bahan marinasi yaitu ada 300 ml atau sekitar 1 gelas penuh air matang Kemudian tambahkan 2 sendok teh atau sekitar 1 sasih kaldu bubuk ayam sesuai selera Aduk rata Setelah diaduk rata tuangkan bumbu marinasi ke dalam potongan tempe tadi Pastikan bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam potongan tempe Dan agar bumbunya itu benar-benar meresap Selanjutnya tutup tempe Dan diamkan minimal sekitar 1 jam di dalam kulkas Atau di suhu ruang juga boleh Atau bahkan jika dibiarkan semalaman di dalam kulkas juga boleh Oke guys Sambil menunggu Berikutnya siapkan juga bahan tepung kering Yaitu ada 750 gram tepung terigu protein tinggi Agar lebih kriuk dan awet renyahnya Ini juga saya tambahkan 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizina Opsional ya Jadi tepung maizinanya ini boleh dilewatkan Kemudian juga 1 sase roiko bubuk Atau bisa diganti dengan 2 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera Setengah sendok teh soda kue Yang ini juga opsional ya Oke sisihkan Well guys Selanjutnya siapkan juga bahan pencelup Yaitu sekitar 2 liter air bersih Tuangkan air ke dalam paskom besar seperti ini Dan karena ini versi ekonomis Untuk pencelupnya itu memang cukup air putih biasa saja ya Jika perlu bisa menggunakan air dingin atau air es seadanya saja ya Dan by the way ini juga saya tambahkan wadah penyaring Agar nantinya potongan tempenya itu bisa dengan mudah dicelup dan diangkat dengan lebih efisien Dan ini dia guys Setelah tempenya didiamkan sekitar 1 jam lebih Bumbunya itu sudah benar-benar meresap ya Oke guys Jika semua bahan sudah siap Selanjutnya waktunya dieksekusi Panaskan secukupnya minyak goreng Masukkan secukupnya potongan tempe ke dalam bahan tepung kering seperti ini Lalu aduk-aduk sambil diremas agak pelan Agar tepungnya itu bisa menempel dengan maksimal Setelah itu ketukan seperti ini Agar tempe yang tidak menempel itu bisa lepas Dan masukkan ke dalam bahan pencelup Lakukan hal yang sama dengan potongan tempe yang tersisa Jangan lupa agar hasil kentaki tempe itu bisa keriting cantik dan renyah Alias tidak menggumpal alot dan keras Sebaiknya tepungnya itu kita ayak terlebih dahulu seperti ini Setelah diayak baru kemudian Masukkan kembali potongan tempe ke dalam tepung kering Dan aduk-aduk keringan seperti tadi Cuma untuk kali ini diaduknya itu tidak perlu diremas-remas ya Cukup diaduk-aduk biasa sambil sesekali diangkat Dan dihempaskan agar tepungnya itu bisa menempel ringan dan keriting Tuh lihat hasil tempenya itu sangat keriting Jadi cukup dengan 2 kali penepungan dan 1 kali celup juga Sekarang tempe krispinya itu siap digoreng Catat Oke goreng potongan kentaki tempe seperti ini Pastikan begitu tempe dibalut tepung seperti ini Tempenya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu ya Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja Maka hasilnya nantinya itu kentaki tempe jadi rawan keras Catat Oke goreng dengan menggunakan api besar di awal Hingga tempenya itu mengapung ringan dan kokoh Jangan lupa sesekali itu diaduk-aduk agar matang merata dan tidak rawan gosong Setelah 5 menit digoreng Ketika potongan tempenya itu terlihat mengapung ringan dan kokoh Untuk kini maka segera kecilkan api kompor dan goreng hingga kuning keemasan Sampai tempenya itu matang luar jalan Durasinya itu cukup sekitar 5 menit tergantung panas kompor masing-masing Sambil menunggu tempe matang Jangan lupa ini tepung keringnya itu kita ayak lagi ya Dengan begitu hasil kentaki tempenya itu bisa selalu keriting dan renyah sempurna Nah ketika tempenya disematang begini Segera besarkan kembali api kompor agar hasil kentaki tempenya itu tidak menyerap banyak minyak Lanjut digoreng sekitar 1-2 menit Kemudian segera angkat Dan ini dia guys hasilnya Tiriskan Goreng sisa tempe hingga habis Nah ini dia guys hasilnya Satu resep ini ternyata hasilnya itu lumayan melimpah ya guys Jika ingin dibuat menjadi kentaki tempe versi frozen Untuk tempenya ini digoreng asal sampai kokos saja ya Seperti ini Jadi yang biasanya itu tempenya digoreng sekitar 10-12 menit Jika untuk disimpan di freezer Kita cukup menggoreng kentaki tempe selama 5 menit saja Nah seperti ini guys hasilnya Tampilan tempe ala-ala KFC yang akan disimpan sebagai stok frozen food alias sebagai stok makanan peku Catat By the way untuk bumbu marinasi kentaki tempe ini juga Jika suka bisa ditambahkan rempah lain Misalnya bubuk palah atau bubuk bawang putih seperti ini juga boleh Dengan takaran sesuai selera Dan untuk sisa tepung yang diayak ini Jika suka juga bisa kita jemur hingga kering Kemudian blender hingga halus Setelah halus simpan di dalam kulkas agar lebih awet Dan selanjutnya tepungnya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat aneka gorengan Seperti peyek, bakwan, dan lain-lain sesuai selera Catat Untuk hasil kentaki tempe yang renyak garing, keriting, dan cantik Selain kita harus sering-sering mengayak tepung kering begini Kita juga harus memastikan kondisi minyak yang selalu bersih dari endapan tepung Jadi setelah menggoreng, jika minyaknya itu sudah kotor Segera buang ampas sisa tepungnya Nah jika minyaknya selalu bersih begini Maka mau menggoreng kentaki tempe sebanyak apapun juga Hasilnya bisa keriting cantik dan renyah sempurna Catat Untuk jenis tempe yang digunakan itu Memang sebaiknya tempe dengan bungkus daun seperti ini ya Karena tempe yang dibungkus daun begini Selain lebih mudah keriting juga Teksturnya itu lebih kokoh dan tidak rawan remuk Saat proses penepungan Nah ini dia guys Jika tempenya menggunakan tempe jenis papan Yang harus diiris-iris terlebih dahulu seperti ini Maka hasil kentaki tempenya itu jadi rawan remuk Saat proses penepungan Selain itu juga agar bisa keriting seperti ini Udah usahanya itu lebih susah dan butuh perjuangan banget Catat Oke guys Demikian tadi cara membuat tempe krispi ekonomis ala dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa